Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudho Margono, meresmikan Monumen Krinanggala 402, yang dibangun di lingkungan Markas Koarmada II, Sabtu, tanggal 15 Januari tahun 2022. Laksamana TNI Yudho mengatakan, monumen tersebut sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan Krinanggala 402 yang berusaha di bidang tugas ini dan membangkit pada hidup. Kehadiran Monumen di lingkungan Khoarmada II mengingat kepahlawanan para prajurit Hiu Kencana, guna menginspirasi semangat juang generasi penerus TNI Yal dalam pengabdian pada bangsa dan negara, ujarnya. Kasal berharap, kehadiran Monumen di lingkungan Koarmada II ini akan semakin menguatkan identitas kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Menurutnya, tepat di sana, lahirnya para patriot bangsa yang mengabdikan jiwa raga untuk kejayaan negara. Monumen Krinanggala 402 nantinya akan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata sejarah, kemaritiman, dan wahana pembentukan karakter sebagai bangsa bahari, tuturnya. Kasal Yudho memberi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada semua pihak, yang menyampaikan simpati dan empati pada keluarga besar dan ahli waris pahlawan Krinanggala 402. Sedang, Kadisjarahal Laksamana pertama TNI Supardi, sebagai Ketua Panitia Pembangunan Monumen melaporkan kepada Kasal, proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan konser dan survei lokasi. Peletakan batu pertama pada tanggal 3 Juni 2021. Tahap pelaksanaan dimulai pada tanggal 27 September sampai tanggal 10 Desember 2021 selama 75 hari. Tahap pengakhiran pada tanggal 15 Januari 2022.